assalamualaikum siang keren hari ini gua ada di lapangan dia ada di lapangan kondisi badan sehat cuaca juga mendukung pokoknya sudah enak kok pokoknya nah hari ini lomba hari ini tiket paling gede itu Rp2.000 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 Gopek mau masuk ke lapangan semua peserta tanpa terkuat kecuali di rapid antigen biar kita juga main lomba burungnya aman nggak digerbek nggak dibubarin gitu ya Alhamdulillah antusias cicaumannya cukup apa ya emangatnya luar biasa banyak banget yang hadir bos-bos gede juga hadir sekarang ini tukar sejuta semua kelas disini hari ini 25 gantangan full untuk murai 25 gantangan dan emang di dekor cuma 25 gantangan jadi seluruh burung yang ada saat ini main itu cica hijau LB kacer murai 25 gantangan Oke hari ini turun tiket seradu ada penumpang gelap Anda saat ini bawa burung ya kira penumpang gelap nah yang baju kuning katanya ada sertifikasi penumpang jadi PG itu sekarang kita ada bersertifikasi sertifikasi PG harus ada apa ya profitnya lengkap jadi caranya lebih mahal lebih mahal jadi nggak boleh sembarangan sekarang PG itu nggak boleh asal-asal masih tahu dengan banyak yang nggak tahu nih PG itu apa sih sebenarnya Profesional guide yang bener dong profesional kan gelap profesional guide penumpang gelap halo apa kabar dari Makassan apa itu memang di Jakarta sudah di Jakarta udah di Jakarta tuh kan burung ya berapa 222 nomor 22 kakak kandang berkata kandang berkata kawan oh beda-kata kandang berkata kawan oh beda-kata konek lagi ini lagi ini lagi betul oke ini apa namanya nama-tama ya kusa kusa kusatnya 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 keren berarti kalau penumpang belah bawa burung lima juri kalau juri diumpetin ya juri diumpetin ngapain diumpetin biar 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 nggak ada yang kondisi-kondisi nggak ada masalah semua ke kondisi dengan layak Alhamdulillah tadi masuk luar biasa pada kita lihat di burung mana yang bagus ya oke friend tadi turun tiket murah 1 juta nah tadi gua nge-shop nomor 11 nomor 12 nomor 12 kalau menurut gua awalnya sama nomor 11 alastar tapi belakangnya 12 uber lu masuk nggak 12 nominasi nominasi burung sih bagus gua ngomong sama dia dari awal kok ekornya begitu ya gua bilang gitu kata dia kenapa ekornya pak patah ekornya patah ekor panjang tuh ya nomor 2 ya yang panjang yang panjangnya jadi kalau terus gua ngasih pengertian ke dia biasanya ngomong kan gua kalau nggak kena fisik masuk gua bilang karena di BNR setau saya nih pak setau saya namanya di BNR itu fisik mempengaruhi penilaian kan di kelas B.O.B karena saya udah ngalamin dulu kalau-kalau-kalau situ ekor kelihatan soalnya kan kalau ekor panjang nggak full kan kelihatan patah ya nanti sambil dikasih boleh kasih lihat nggak boleh lihat nih jadi tadi dia sempat emosi gua udah bilang sebelum Mbak B bilang juga gua udah bilang sama dia burung pasti kena fisik masalahnya di B.O.B tuh kalau gua bang kena tuh ya patah dia kalau gua bukannya ekor dibagian dadanya bolong sedikit itu nggak bisa kalau ekor nah kemarin juga pernah ada ya di BSD ya gantangan nomor 18 burung mewah abis nggak ada tersalahan nggak masuk karena ekornya pada patah kalau di B.O.B ya setau gua kayak gitu tapi tadi tata babi iya kan iya kan nah itu begitu maksudnya jadi nggak usah pakai emosi bukannya juri menilainya nggak bener karena udah peraturannya ada gitu Pak burung mewah menurut gua udah bagus menurut kita kan gimana ya masalah materi dan durasi kan udah ya ya materi udah volume nggak kawan lah gitu kan iya saya tahu gitu loh cuman kok ya sama sekali nggak ada koncernya itu loh yang pasti Pak kalau misalnya ada pembanding misalnya apalagi ada pembanding ya ya nominasi aja saya malah nggak dapet sama sekali loh pada saat itu karena bolong berarti ini masih dihargai lah ya iya makanya kan bener nggak gua ngomong sama lo kayaknya kena fisik nih karena kelihatan murah itu kelihatan loh kalau ekornya nggak nggak ekornya nggak ini tuh kelihatan emang apa mulanya bisa bisa patah bisa saumbar apa nggak patah patahnya kapan ya udah ada dua hari dua hari nah saya umbar tuh ada cecak umbaran itu ada cecak nah itu ngubur-ngubur cecak ngejar ngejar waduh patah lagi tahu sendiri umbaran kan itu saat keram itu kan apa ekornya tuh masuk-masuk itu tuh terus? cecak itu dimakan gede bisa saya itu saya pakai ini saya keberapaan dilepaskan loh masih saya hmm cecaknya nah ternyata itu mau ngejar terus dimakan terus airnya patah patah terus saya masukin ke karamba bakmandi habis bakmandi saya pegang sama ini tadi saya teok terus potong saya potong nggak saya jabut kalau jabut ngeri lagi mbak saya nggak berani lama lagi semangat pokoknya tapi kalau nggak di kelas B.O.B. masih bisa pak kalau B.O.B. itu peraturannya gitu ini sayangnya kan emang habis selesai mabung belum lama belum lama jadi lagi hot hotnya harusnya main di E.P. makanya kan kemarin main di E.P. terus tapi kalau B.O.B. kalau saran saya ya mendingan nggak usah kalau dibawahnya aman kelas bawahnya aman iya kalau B.O.B. itu setahu saya B.O.B. itu bener-bener bener-bener diperhatiin metode fisik semua semua ya detail lah ya nah bapak juga pengalaman di kandang kenapa kandang ya kandangnya tadinya kan kita main di BNR waktu main di tiket 3 juta setengah tiket utama tiket utama tiket utama yang di BSD itu yang di apa samsat ya samsat BSD itu juga burung kerja maksimal juga kayak gini tapi nggak dapet sama sekali penilaian itu saya lihat di rekapan pun kosong terus itu protes nggak sih waktu itu karena buru-buru ya mada Pak Leia dia kan meninggal jadi buru-buru nggak sempet protes cuman emang ada salah satu yuri temen tuh gitu kemarin emang ini dikasih skotlet mas oh di BNR nggak bisa gitu iya jadi dikiranya tanda nah seolah-olah ditandain iya mungkin kita ajak kerjasama sama jurinya gitu jadi pak jangankan skotlet skotletnya panjang lagi iya ini banyak jadi pintunya dikasih lah jangankan skotlet tusuk gigi aja di atas ketahuan iya berapa lagi skotlet tusuk gigi dua mainnya ketahuan pintunya di atas itu dipakai skotlet ya dikasih orangnya udah pasti itu mah udah pasti di iya sama sekali nggak ada nilainya saya juga bingung tapi emang waktu itu nggak sempet ini karena kita buru-buru balik habis kesusahan memang gitu kan pokoknya semangat lah jangan pakai baper ya kalau digantangan ya tadi awal-awal udah baper udah gua jelasin dengerin dulu penjelasan burung menurut gua bagus buka suaranya pukulannya panjang-panjang kalau ini alhamdulillah kan jadi dari umur sepuluh bulan udah prestasi pokoknya nanti tadi ada videonya ya nanti naikin sedikit boleh nggak videonya video-video tadi boleh nggak nanti dinaikin sedikit nanti ya sambil dilihat oke lah semangat terus sukses terus pokoknya jangan patah semangat oke oke kalian sampai sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya 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 selamat menikmati selamat menikmati